Intro Shalom saudara, pernahkah saudara mendengar orang mengatakan seperti ini? Kalau kita pertama kali atau satu kali kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka orang itu akan merasa sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada kita. Kalau kedua kali kita memberikan bantuan kepada orang tersebut, maka orang itu mulai mengantisipasi, mulai berharap bahwa kita adalah orang yang akan bisa menolong dia. Ketika kita memberikan bantuan untuk ketiga kalinya, maka orang itu mulai merasa bahwa adalah haknya untuk menerima bantuan dari kita. Keempat kali kita memberikan bantuan kepada dia, bisa dia merasa bahwa adalah kewajiban kita untuk membantu dia. Dan kelima kalinya, kalau kita tidak membantu dia, maka dia bisa marah kepada kita dan malah bisa memusuhi kita. Saudara, apakah saudara setuju dengan pandangan atau pendapat seperti ini? Sebenarnya bagaimana mengenai hal memberi dan diberi? Bagaimana sih hukum memberi dan diberi yang diajarkan oleh firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya beri tema renungan hari ini, Hukum memberi dan diberi. Kita belajar dari kitab ulangan pasal 23, ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam kantongmu. Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Saudara, bagian firman Tuhan ini diambil dari ulangan. Ini adalah ditujukan kepada bangsa Israel, generasi baru gitu ya, mereka yang sebentar lagi akan masuki tanah kanaan. Nah demikian konteksnya. Nah firman Tuhan mencatat begini, ini adalah hukum yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka itu terhadap kebun anggur ataupun ladang gandum dari orang lain sesama mereka, mereka itu boleh makan sepuasnya. Mereka itu boleh petik, tetapi petik dengan tangan tidak boleh dengan sabit. Nah kita tahu kalau petik dengan tangan ya mungkin tidak terlalu mampu banyak begitu ya. Kalau sabit maka banyak. Nah kemudian juga halnya dengan mengenai anggur di kebun anggur ya. Kalau dia makan di tempat, makan sepuas hatimu itu boleh. Kalau dia makan di tempat, dia sampai kenyang paling ya. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam kantongmu. Nah sebenarnya apa yang mau disampaikan dari dua ayat firman Tuhan ini? Ini bukan berarti bahwa firman Tuhan mengizinkan orang mencuri, oke kamu boleh mencuri asal jangan banyak-banyak. Bukan seperti itu ya. Jadi konteksnya ini adalah menggambarkan tanah kanaan yang mereka akan masuki itu, itu adalah tanah yang sangat-sangat subur, sungguh-sungguh berlimpah. Berlimpah susu madunya, berlimpah anggur, gandum dan sebagainya. Jadi dalam konteks yang seperti itu, seseorang yang memiliki kebun, memiliki ladang gandum itu sudah sangat berlimpah sekali. Jadi mereka dengan mudah bisa menemukan bahan-bahan makanan seperti ini. Bahkan orang yang lewat pun sebenarnya itu bukan hal yang terlalu berharga lagi. Karena saking banyaknya seperti itu. Nah disini mengajarkan kepada orang yang menjadi pemilik dari kebun dan ladang ini, dan juga mengajarkan kepada orang yang akan menerima berkat lewat kebun dan ladang dari orang ini. Nah apa yang diajarkan? Mengajarkan kepada pemiliknya bahwa mereka itu harus secara sengaja juga memberi kepada orang lain. Memang itu adalah haknya mereka. Sebanyak apapun hasil dari kebun dan ladang itu, itu ada haknya dia. Orang lain tidak berhak, tapi tidak selalu berbicara soal hak. Sekalipun itu adalah hak kita, hak milik kita. Adakah kemurahan hati di situ? Nah disini mau mengajarkan bahwa supaya mereka juga secara bersedia memberikan itu kepada orang lain. Orang yang lewat, orang yang mungkin juga pekerjanya di kebun dan ladang itu. Jadi mereka juga boleh, biarpun bukan hak mereka, tapi mereka juga boleh menikmati apa yang ada di kebun dan di ladang itu. Nah itu yang diajarkan. Mengajarkan kemurahan hati. Hal yang kedua adalah mengajarkan kepada orang yang menerima berkat itu sendiri. Apa yang mau diajarkan? Yang diajarkan adalah kamu menerima kemurahan hati, tetapi kamu jangan sampai menyalahgunakan kebaikan hati daripada orang lain. Nah ini yang dimaksudkan seperti ini ya. Jadi kamu boleh makan, makan sepuasnya. Sudah dikasih hati minta jantung. Nah orang bilang seperti itu, itu tidak boleh. Makan di tempat boleh, jangan begitu rakusnya. Sudah orang berbuat baik, memberi, terus kita masih mau bawa pulang lagi. Begitu rakusnya dan mau memanfaatkan kebaikan hati dari orang lain. Nah itu tidak boleh. Itu hukum mengenai kalau kita itu diberi. Nah saudara berkaitan dengan ini, kalau kita mengingat kembali di bagian awal saya mengatakan ya. Pendapat orang tentang memberi dan diberi. Kalau kita memberi, 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 orang pertama senang, bersyukur, tapi lama-lama dia merasa bahwa itu adalah haknya. Kalau dia tidak dikasih, malah dia bisa menuntut. Kalau kita tidak beri kepada dia, malah dia marah kepada kita. Nah apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Berarti tidak ya. Misalnya dari pendapat seperti itu kita menganggap, oh kalau begitu mulai saat ini aku jangan memberilah. Udah memberi nanti malah akibatnya buruk. Lebih baik tidak usah memberi. Nah ini salah. Bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita harus bermurah hati. Lalu apakah kita akan menjadi seperti orang yang dikatakan oleh pendapat di awal tadi itu? Apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa kalau kita sering diberi, sering diberi, akhirnya kita menjadi orang yang seperti tidak tahu berterima kasih. Seperti orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa kita juga tidak boleh menjadi orang seperti itu. Kalau orang memberi, kita bersyukur, berterima kasih. Seberapa kalipun kita menerima kebaikan hati dari orang lain, kita bersyukur, kita berterima kasih. Dan kita tidak menjadi lupa, lupa daratan begitu ya. Menjadi kita menuntut orang lain harus memberi kepada kita. Nah saudara dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini Tuhan berikan untuk membekali bangsa Israel, memasuki tanah kanaan. Dalam kehidupan mereka bersosial dengan masyarakat di sana, nanti inilah yang harus mereka lakukan. Nah ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di masyarakat pada saat ini. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan Yesus pun begitu bermurah hati. Dan kita yang sudah menerima kebaikan hati Tuhan, kita juga tidak menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Begitu juga kalau kita terima kebaikan, kemurahan itu dari orang lain. Jadilah kita orang-orang yang meneladani Tuhan kita. Yang bermurah hati dan ketika kita menerima, ada kalanya kita menerima pembaharian dari orang, kita pun bersyukur, berterima kasih, dan kita tidak menjadi orang yang menyalahgunakan kebaikan dan kemurahan hati orang. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Amin.